Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan tutorial yang kemarin tentang perbaikan realme c17 ya yang sudah kita pastikan di bagian hardware tidak ada masalah maksudnya untuk tegangan kerja dan tegangan perintah atau hambatan dalam di setiap pin atau kaki-kaki tidak ada masalah berarti lanjut kita eksekusi untuk bagian software nya realme c17 kita membutuhkan team viewer ya untuk meremote jadi nanti ini flashing ya flashing tapi digerakkan oleh teman saya sendiri jadi dipastikan untuk remote itu seperti ini teman-teman kita akan mencoba untuk mengunduh file yang harus kita unduh jadi nanti kalau teman-teman hubungi team remote atau jasa remote itu nanti akan dipandu ya untuk mendownload file yang sudah disertakan setelah terdownload kita wajib untuk download team viewer seperti ini tv nya itu team viewer seperti ini untuk memasukkan kode-kode tertentu agar bisa mengakses komputer kita ya jadi flashing nya menggunakan komputer kita tapi digerakkan oleh orang lain ya maksudnya seperti itu ya untuk team viewer kali ini saya menggunakan jasa dari teman saya sendiri altutorial.net untuk wallpaper nya sudah berubah ya berarti bisa dipastikan ini sudah diakses oleh mas aris ya ini altutorial.net sudah mengakses sepenuhnya komputer atau pc saya buka folder firmware ya sudah saya buka folder firmware ya untuk password file nya mas aris sendiri altutorial.net sendiri yang memiliki jadi saya mencoba untuk sekedar memvideo kan seperti ini proses untuk remote atau tv atau team viewer dari perbaikan full flashing realme c17 proses pengekstrakan firmware berlangsung teman-teman pastikan terlebih dahulu untuk firmware nya unduh terlebih dahulu sebelum di eksekusi ya jadi teman-teman pastikan untuk firmware sudah terdownload nanti ekstraknya dari team viewer sendiri untuk password nya untuk tes driver sudah bisa dipastikan 9008 terdeteksi dengan baik jadi saya rasa tidak ada masalah untuk driver nya tapi karena ini tidak bisa dimatikan karena sentuhnya bermasalah ya berarti wajib saya bongkar lagi dan untuk konektor baterai nya saya akan bongkar pasang kembali ya untuk driver atau device manager di pc sudah mendeteksi realme c17 yang akan kita kerjakan oke lanjut saya menunggu untuk altutorial.net terhubung kembali masih saya coba untuk eksekusi via tv ya team viewer dan ternyata koneksinya putus teman-teman koneksi putus kali ini saya akan mencoba untuk lanjut kembali dan konek tv kembali lalu setelahnya bisa teman-teman pastikan untuk eksekusi kali ini saya dibantu oleh teman saya dan untuk tv itu ya karena tidak punya akses autentikasi berarti kita membutuhkan jasa yang punya akses autentikasi seperti itu ya untuk realme ataupun perangkat lain yang bisa kita eksekusi via tv itu banyak maksudnya via team viewer itu banyak tapi pastikan terlebih dahulu untuk koneksinya ya jangan sampai terputus karena di awal ini bermasalah ya dan diulangi lagi sekarang kita akan mencoba untuk full flashing realme c17 yang kerusakanya di awal tadi tidak bisa disentuh dipastikan untuk hardware nya tidak ada masalah dan langkah selanjutnya saya akan mencoba untuk full flashing karena membutuhkan autentikasi berarti saya mencoba untuk menghubungi team viewer dari altutorial.netnya dari altutorial.net Mas Aris dan sedang dikerjakan sekarang jadi saya hanya diam saja menunggu perintah apa yang harus saya lakukan selanjutnya oke proses autentikasi flashing seperti ini teman-teman ya jadi ada yang memiliki kode kode tertentu untuk autentikasi dan izin untuk menggunakan tool atau flashing dari realme itu sendiri ini realme loginnya dan untuk username dan password itu yang memiliki akses atau wewenang ya yang memiliki jasa untuk full flash seperti ini ya berarti tim-tim yang sudah siap untuk remote jasa remote pastinya oke lanjut untuk proses flashing nya siap kita eksekusi ada perintah dari Mas Aris altutorial tahan volume minus dan plus ya colok seperti mode EDL pada umumnya 9008 sudah terdeteksi lanjut proses flashing nya sudah berjalan berarti dipastikan kalau seperti ini proses full flashing itu agak sedikit lama jadi saya percepat hingga proses flashing nya selesai oke handphone sudah hidup realme logo ini ada ketengan tes jajal om ini saya jawab ya siap dan dan setelahnya saya akan menunggu hingga handphone masuk ke menu masih terhubung tv dari altutorial.net tim viewer dari altutorial.net ini saya akan menunggu video ini ya Mas kirim WA siap juragan jadi teman-teman kalau pakai jasa altutorial.net itu jargonnya juragan ya seperti itu untuk Mas Aris sendiri siap di Jabri itu nanti saya akan sertakan di deskripsi untuk altutorial.net sudah terputus ya jadi dipastikan untuk remote nya sudah selesai untuk Mas Aris sudah offline setelah ini berarti saya akan mencoba fokus di handphonenya apakah handphonenya sudah bisa kita gunakan normal kembali apakah sentuhnya sudah normal kembali kita juga belum tahu yang pasti hardware tidak ada masalah software bisa kita pastikan full flashing nya dan kita akan tunggu oke untuk pemilihan bahasa dan mantap untuk bahasanya sudah bisa kita pilih kita gerakkan pilih bahasa-bahasa Indonesia berarti bisa dipastikan handphone sudah bisa digerakkan kembali ya untuk FRP nya apakah bisa kita lewati tapi kalau tidak ya langsung pakai kode-kode ini ya bintang pakar 813 pakar handphone akan terbaipas langsung masuk ke menu oke apakah benar ini Realme C17 dan memang datang dalam posisi itu tidak bisa disentuh ya tidak bisa disentuh sudah kita cek hardware tidak ada masalah tekan kerja dan hambatan dalam semuanya sudah muncul Realme C17 sudah bisa normal kembali dibantu oleh team viewer dari altutorial.net mas aris halo juragan ini handphone sudah normal kembali juragan terima kasih banyak dan kalau teman-teman dapati kasus seperti ini berarti dipastikan untuk Realme C17 itu tidak bisa disentuh kebanyakan karena proses upgrade ya mungkin ya pembaruan sistemnya gagal ya kemungkinan itu seperti itu dan setelah kita full flashing ternyata handphone bisa normal kembali mantap ya semoga tutorial kali ini bermanfaat air kata dari kami merapi flasher jangan lupa like dan subscribe nya kasus kali ini selesai dengan pengecekan hardware beserta software nya sudah kita maksimalkan dan semoga bisa menjadikan masukan ya untuk teman-teman bila mana dapati Realme C17 seperti ini air kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap